Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya, Jeffrey Paik. Kali ini saya ingin berbicara tentang pemekaran otonomi daerah, yaitu pemekaran kota Langawan dari Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, untuk menjadi kota otonom. Dan saya kali ini berbicara dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Panitia Pembentukan Kota Langawan. Sebagaimana diketahui, kami beberapa personil panitia baru saja bertemu dengan Direktur Otonomi Khusus Penataan Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu Bapak Valentinus Sudaryanto Sumito, ESTP MSI. Beliau baru-baru datang ke Manado, dan kami memanfaatkan kedatangan Direktur Otsus Penataan Daerah dan DPOD ini untuk bercakap-cakap seputar bagaimana proses pemekaran daerah saat ini. Dan sebagaimana diketahui, memang sampai saat ini, sebagaimana juga dikatakan oleh Pak Valentinus, bahwa pemerintah pusat masih menerapkan moratorium untuk pemekaran wilayah. Namun bagi dia, silakan berproses, terutama juga bagi Kota Langawan yang sebetulnya memang tinggal menunggu penetapan di DPR RI. Tapi karena ada pembaharuan atau revisi undang-undang, dalam hal ini undang-undang pemerintah daerah, sehingga proses pembentukan wilayah baru di Indonesia masih dilakukan moratorium. Dan sebagaimana juga diketahui bahwa peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemekaran wilayah masih dalam penggodokan oleh pemerintah pusat dan DPR dan DPD. Berkaitan dengan proses pemekaran Kota Langawan, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Valentinus, yang akrab dipanggil dengan Valen, bahwa sebaiknya Kota Langawan mempersiapkan lagi satu kecamatan, sehingga minimal ada lima kecamatan untuk menjadi kota otonom. Dan sesuai dengan pembicaraan kami juga dengan teman-teman Panitia Pembentukan Kota Langawan, kami memang sudah lama mempersiapkan satu kecamatan. Jadi dalam hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Pak Valentinus, meskipun masih juga ada moratorium untuk pemekaran kecamatan, tapi tidak salahnya sudah ada kecamatan persiapan. Dan sebagaimana konsep yang pernah kami sampaikan secara resmi maupun tidak resmi, bahwa Langawan memang sudah dipersiapkan menjadi lima kecamatan. Sekarang ini ada empat kecamatan, yaitu Langawan Utara, Langawan Timur, Langawan Selatan, dan Langawan Barat. Dan memang kami tengah mempersiapkan untuk satu kecamatan lagi, yaitu kecamatan Langawan Tengah atau Langawan Pusat. Dan Langawan Pusat ini tentu akan terdiri dari beberapa desa. Dan sesuai dengan kajian kami, sebagaimana juga aturan undang-undang, minimal ada 10 desa. Dan kami sudah melakukan kajian untuk kecamatan Langawan Pusat atau Langawan Tengah itu akan terdiri dari, pertama, desa Wolaang, kemudian desa Wolaang Lewat sebagai desa persiapan, kemudian desa Tonelet, desa Mawale sebagai desa persiapan, kemudian desa Koyawas, desa Lawian, desa Paslatan, desa Kopiwangker, desa Wolaewangko, desa Raranon, dan desa Keayuran Bawah. Dan desa-desa yang saya sebutkan tadi adalah desa-desa yang saat ini sebagian berada di Langawan Timur, Langawan Barat, dan Langawan Selatan. Jadi ada beberapa desa yang terambil dari kecamatan tadi yang saya sebutkan. Dan kalau dilihat dari peta, maka desa Wolaang akan menjadi pusat kecamatan. Dan ini memang sesuai dengan sejarahnya, desa Wolaang adalah pusat kecamatan ketika Langawan menjadi Langawan masih satu kecamatan. Dan untuk kantor kecamatan pun sudah tersedia, yaitu kantor camat lama yang pernah digunakan sebagai kantor camat untuk Langawan seutuhnya. Langawan lama, Langawan yang dulu, yang masih satu kecamatan. Jadi akan difungsikan kembali di mana letak dari kantor camat ini berada di samping gereja sentrum. Ini sangat strategis karena berada di pusat kota. Jadi pusat kota Langawan itu adalah di gereja sentrum dan berdekatan dengan kantor camat. Dan ini sangat strategis bahkan juga mengandung sejarah karena sebetulnya kalau kita lihat sejarah Langawan juga loji atau pusat pemerintahan pusat pertemuan kota-kota Langawan ini ada di Langawan. Bahkan juga dalam sejarah penginjilan Wolaang adalah pusat penginjilan yang dilakukan oleh penginjil swas dan itu sangat memungkinkan karena juga terdapat beberapa fasilitas. Kalau kita lihat di Wolaang ini ada lapangan swas ada pusat pertokoan ada berbagai perasaan lainnya dan bukan tidak mungkin bahwa kantor wali kota Langawan bisa didirikan di Wolaang karena di belakang kantor camat yang dimiliki oleh keluarga Mokot bukan tidak mungkin bila keluarga memberikan izin atau menjualnya bisa dikembangkan menjadi kantor wali kota Langawan sehingga kantor wali kota benar-benar ada di jantung kota di pusat kota karena itu juga mengandung sejarah di Langawan inilah konsep yang sudah kami kaji dan berharap masyarakat di Langawan dapat mendukung dan juga tentu memohon dukungan dari pemerintah pusat pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan juga pemerintah kabupaten Minahasa semua ini akan terwujud bila warga Langawan bersatu memiliki satu visi satu misi dan juga tentu dukungan dari seluruh warga Indonesia pada umumnya untuk supaya pemekaran ini berjalan dengan aman dan damai dan tentu ada hal-hal lain lagi yang masih akan diatur oleh pemerintah pusat tetapi kita berharap kota Langawan yang terletak di Kabupaten Minahasa akan terwujud menjadi kota otonom sehingga pemekaran ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan kita hilangkan sikap-sikap yang melakukan hal-hal yang tidak baik saling menjatuhkan atau hal-hal lain yang menghalangi proses-proses pemekaran ini dan kami berharap teman-teman yang ingin memberikan tanggapan masukkan atau saran silakan mengisi komentar di channel youtube saya ini jadi komentarnya disampaikan lewat channel youtube saya ini sehingga bisa dibaca oleh banyak orang bahkan bahkan juga akan menjadi masukan bagi pemerintah pusat dpr dpd bahkan juga pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi sulai sutara dan pemerintah kabupaten minahasa demikian dan kami harapkan masukan-masukan bersifat positif membangun dan konstruktif demikian dan jangan lupa channel saya ini bagi warga langguan terutama silahkan subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan informasi yang aktual dan akurat dari channel saya ini terima kasih Tuhan memberkati